Jadi subhanallah wabarakatuh sekalian Jadi konsep pertamanya adalah tadi ya Kalau kita bicara makanan itu Ya makanan itu Kalau dia mau bermanfaat untuk raganya Kalau dia tidak mau menyebabkan masalah buat imannya Dia harus halal Harus saya katakan makanan tidak halal Maksudnya makanan tidak halal itu misalkan kita bicara sapi Sapi, daging sapi mungkin atau daging ayam Atau sayuran atau buah-buahan bahan itu buah Atau sayuran itu tadi Tapi dibeli dengan cara yang tidak halal Bapak ibu sekalian Atau riski yang tidak halal Maka akibatnya itu Bukan cuma akibat pada fisik Tapi gen orang yang memakan itu pun juga Akan bermasalah jika Dia tidak bertobat dan itu terus menerus dia konsumsi Saya sudah terlalu banyak melihat ini semua Ada anak yang Subhanallah ya bermasalah Apa Kelenjarnya itu bermasalah Bahkan Sampai boleh saya katakan itu Apa ya Gak bisa melaksanakan fungsi manusiawinya Gara-gara Salah satunya makanan yang tidak halal tadi Maka kita sering mendengar Doa yang Sering dibacakan oleh Nabi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Bakar bin Sidiq Beliau pernah memakan Sesuatu yang diberikan oleh seseorang Yang kemudian setelah di Orang itu memberikan makanan tadi Kepada Abu Bakar Dia mengatakan Wahai Abu Bakar itu makanan yang kau makan tadi Makanan yang aku dapatkan dari hasil Berdukun lah Mungkin menenung Apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar Beliau meletakkan Jari telunjuknya Atau jarinya masuk dalam tenggorokannya Untuk mengeluarkan makanan tadi Dia tidak ikhluk Tidak mau makanan tadi Masuk dalam perutnya Subhanallah ya Nah itu jadi Kalau kita bicara imun Ada hubungan apa iman sama imun Oh jelas ada loh sekalian Percayalah Anda Saya Tidak akan bisa Baik Kita bicara gini aja Gampangnya Biar gampang diterjelmakan begini Kita sholat ya Atau mungkin kita baca Quran Atau kita berdoa Mampukah kita Mampukah kita Apa itu namanya Merasakan Kedekatan dengan Allah Dalam bentuk mungkin Tangisan Rintihan Atau sholat yang khusyuk Atau doa yang Membuat kita itu bergetar ya Atau tilawah Quran yang membuat kita itu Masya Allah merasa rindu Sekali dengan Allah Dalam keadaan perut kenyang Tidak bisa Tidak bisa Tidak akan bisa Atau Nabi kita S.A.W.T. juga menyebutkan Dosa itu Sesuatu yang Meresahkanmu Ya Dan Kebaikan itu Sesuatu yang menenangkanmu Kata Nabi kita S.A.W.T. Ya Jadi kalau ada orang Terus Menerus merasa Apa namanya Cemas Was-was-was segala macem Ya Maka Tidak usah bicara Tentang fisik dulu Karena saya melihat Banyak orang yang sekarang Subhanallah Sekalian Sudah pakai Face shield Sudah pakai Masker Sudah pakai Baju APD Saya katakan Kurang lengkap Pakai helm balap Sekalian Ya Tapi masih Cemas juga Ya Dikit-dikit swap Dikit-dikit swap Bolehkah pakai itu Boleh gak ada yang larang Tapi pertanyaannya Bukan itu esensinya Ketika kecemasan itu Melanda seseorang Bapak-bapak sekalian Maka Coba Bercermin dulu Para salafus soleh Bapak-bapak sekalian Ya subhanallah Ketika Ada tikus dalam rumah mereka Mereka langsung istighfar Minta ampun Sama Allah Ini ada apa nih Dosa yang ku kerjakan Kayak begitu Tikus loh Ini kita Bukan kita ya Mungkin ada sebagian orang gitu kan Tikusnya Bahkan sudah bikin Apa Komunitas tikus Dalam rumah itu Tidak juga mikir-mikir Ya Banyak kayak begitu Kenapa Semua Apa ya Kemudoratan Atau sesuatu yang Menimpa engkau Terutama tidak menyenangkan Untuk kita Ya seorang manusia itu Allah sudah menjelaskan Bahwa itu akibat dari Ulahmu sendiri Ya jadi Ketenangan Atau ketenangan itu Sesuatu yang Allah Anugerahkan kepada kita Dia bukan sesuatu yang Didapat dengan Pakai ini Pakai itu Makan ini Tidak-tidak Tidak seperti itu konsepnya Tapi dia Ya tadi kan Allah yang menurunkan keterangan Itu kepada Siapa yang dikendaki Ya Nah kita minta Ketenangan Allah Maksud salam Meningkas salam Wa'ilika Yaudhu salam Haina Rabbani Bissalam Ya Salah satunya itu Ya Ketenangan Kita minta ketenangan Sama Allah Halal Itu dulu yang pertama Kalau kita bicara pada Konteks halal ya Ya Tapi kalau kita bicara Pada konteks imannya Maka naikin imannya Gitu Kualitas Kuantitas imannya Naiki Adabnya sama Allah Diperbaiki Adabnya sama Rasul Diperbaiki Kita sudah tahu Ketika Sahabat-sahabat Nabi kita S.A.W. R.A. Ketika hadis itu Dibacakan Mereka Seperti ada Burung yang Bertengger Di atas kepala mereka Dan mereka Tidak bergerak Sedikitpun Dengan tubuh mereka Tadi ketika ada Hadis dibacakan Kepada mereka Ya Subhanallah Itu sekalian Ibn Mubarak Salah satu Tabiin besar Ya itu Masya Allah Itu kalau sudah Mau bicara tentang Hadis itu Beliau menggunakan Baju yang bagus Menggunakan Wangi-wangian Ya Pakaian yang Paling bagus Dia miliki Beruduk Bahkan mandi dulu Baru baca hadis Itu saya katakan Adab Ada banyak orang Kadang-kadang Dia berani Ya Dia bisa beli Mobil bagus Ya Dia bisa beli Rumah mewah Segala macam Tapi kadang-kadang Adab terhadap hadis Adab terhadap Allah Bahkan kurang Imam Ahmad Tiap malam Ketika beliau Mau tahajud Pakai baju yang baru Yang tidak pakai Dia malam sebelumnya Pakai wangi-wangian Mandi dulu Baru menghadap Allah Dalam sholat malam Ini adab Dan ini meningkatkan Iman Ketika iman itu Sudah terjaga Maka imunitas Pasti terjaga Orang yang iman yang terjaga Tidak akan Mau makan berlebihan Orang yang iman yang terjaga Mikir dulu Yang mau dimakan Itu apa Mikir Karena memang Begitulah Allah Perintahkan Afalat takilun Afalat adabarun Kata Allah Mikir Mikir Gitu lah Kata Allah Saya pernah membeli Satu roti Sekalian Roti ini Cukup terkenal Merknya Jadi subhanallah Roti ini Tiba-tiba Saya pengen beli Tapi Waktu saya mau pulang Bawa ke rumah Saya lihat Roti tidak ada label halal Tidak ada label halal Dan itu salah satu Jaminan kita Kenapa Bicara roti itu Bukan cuma bicara Tepung, gula, mentega Bukan Ya Tapi disitu Banyak bahan-bahannya Bahkan saya pernah lihat Ada satu roti Bukan satu roti Ada bahan roti itu Namanya burnt flavor Burnt flavor itu Suatu bahan Flavor gitu kan Perasa Perisa gitu Yang bisa memberikan Sensasi rasa Seperti dibakar Tapi ternyata Disitu ada alkohol Subhanallah Saya pulang dari rumah Waktu itu ya Zaman itu Apa namanya Zaman beberapa tahun Ini kok gak ada Terus tiba-tiba muncul keraguan Muncul keraguan Akhirnya roti itu Saya buang Gak saya makan Ya seperti itu Nah itu Jadi imannya itu Sekalian ya Imannya itu Menjadi Menjadi penjaga imunnya Maka orang yang Menjaga imannya Yang mikir Yang dimakan apa Ratanya sumbernya Dari mana Munculkah ketenangan Atau was-was Terus yang dirasakan Setiap hari Kalau was-was Terus yang dirasakan Pasti ada masalah Dalam Imannya Atau sesuatu yang Berkaitan dengan Hubungan mungkin Dengan orang lain Ya Nah Jadi Apa namanya Konsep iman inlah Sebenarnya yang Dalam islam Yaitu sangat-sangat Apa itu namanya Kita tahu bahwa Islam sangat mengatur itu Maka syariat Syariat dalam agama kita Yang mulia ini Memberikan pedoman Yang sangat jelas Tentang itu Ya Jadi Kalau sering saya bahasakan Sederhananya begini Semua syariat Yang ada dalam agama kita ini Semuanya menyehatkan Tapi kita tidak Mengerjakannya untuk sehat Saya pernah bilang Cobalah bagi orang-orang Yang maaf ya Kena penyakit-penyakit Berat Yang masih bisa bangun Ya Bangunlah malam Konsep kesehatan Dalam islam itu Salah satunya Ditunjukkan dengan Mengikuti bagaimana Nabi kita itu tidur Ini tidurnya Nabi Jaya gak diikutin Waktu Nabi tidur Dia bangun Waktu Nabi bangun Dia tidur Orang yang rutin Bapak-bapak sekalian Tidur Ada subuh Coba aja lihat Gak bakal kuat jantungnya Bahkan dia punya potensi Untuk Apa itu namanya Kena serangan jantung Ya Jadi kalau sudah Kayak begitu penyakit Sudah banyak Lam tubuhnya Bangunlah malam Karena bangun malam Kita tahu ya Bahwa itu ada siklus Tubuh kita itu ada siklus Atau mungkin bahasanya itu Sikardian clock Atau biological clock Ya Dan ternyata Growth hormone Ya growth hormone Atau Hormon Keseimbang Bukan hormon Hormon pertumbuhan Yang ada pada tubuh kita itu Itu puncak-puncaknya Memang ada pada malam hari Nisfahu Awinkus Awinkus Minhu Kolilah Ya Nisfah Jadi Sepertengahan malam Ini nabi kita itu kan Bangunnya malam Pada saat tidur Tengah malam bangun Nanti abis subuh Ada azan subuh yang pertama Ya Menjelang subuh Beliau tidur lagi Waktu Baru masuk azan yang kedua Karena dia Setengah jaman lah Ya Dan ternyata Riset ternyata Membuktikan bahwa Growth hormone itu Ketika Seseorang Bapak Ibu sekalian Ya Itu seseorang Itu bangun malam Itu ya Bangun malam Kita sholat-sholat malam Itu ternyata Growth hormone itu Nanti bisa dibaca lah Itu manfaatnya luar biasa Nggak andalin itu saja Sudah sangat powerful Luar biasa Dan Kalau growth hormone itu Sudah keluar Lebih banyak Dalam tubuh kita Dihasilkan oleh Kelenjar di kepala kita itu Maka dia akan memakan Sel kanker Makan sel yang rusak Dia memperbaiki sel-sel yang Yang tidak Berfungsi dengan optimal Seterusnya Seterusnya Ya